Profil saya adalah Saya sekolah dulu di Alhuda MI sih letaknya Sekarang masih ada? Masih, kebetulan Bu Guru, suksesnya Masya Allah Mungkin kelebihannya karena bader saja Saya bader di MI juga Saya bader, di SMT Saya bader Mungkin sahabat jenis Gak tau, bader tau sih Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum apa-apa Sudah ketawa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat jenis, malam ini Kita melancong Ke Bekasi, Masya Allah Perjalanannya luar biasa Agak jauh memang Tapi memang Demi mengunjungi Orang yang luar biasa Alumi Al-Furqan Bisa disebut begitu ya Gak juga Santri Karubitan Ustadz Fathur Rahman Belum, 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 Ustadz Sekarang apa nih? Apa nih kira-kira? Apa ya? Kebetulan Biasanya Cuma jadi guru aja Guru, Masya Allah Jadi di channel Zenius ini Kita ceritakan orang Ya melihat itu kadang-kadang Puncaknya Ketika dia sukses Ketika dia berhasil Padahal kan Mestinya yang harus dilihat itu Proses untuk menuju Keberhasilan itu kan Nah sekarang Kalau boleh saya bilang Antum ini udah berhasil Kenapa saya bilang berhasil? Karena Sekelas Antum nih Sudah mempunyai Tiga sekolahan Masya Allah Dengan satu yayasan ya? Satu Satu ketua yayasan Maksudnya begitu Yayasannya beda-beda bisa jadi Nah Proses menuju kesuksesan itu Kita pengen tahu nih Perjalanan hidup Seorang Fatur Rahman Dari semenjak kecil mungkin Bisa diceritakan Dulu pernah SD-SD di mana Nakal apa enggak Segala macam dah coba ceritain aja Sudah terima kasih Sarjen yang sudah Berkunjung di Tepatnya itu di Bekasi Yang lebih tepatnya adalah Pinggir kampung lebih Arahnya ujung Bekasi Yaitu Jalan Raya Kumejing RT 03 RW 06 Desa Supenda Kecamatan Subakarya Lebih ke arah perbatasan Kawan dan Bekasi Kalau kita bicara Bekasi Mungkin orang kenalnya adalah Kota Bekasi Tapi saya lebih ke arah Pinggiran Bekasinya Ya soalnya tadi saya keluar tol Juga bukan keluar tol Bekasi Ternyata Itu tol Cikarang Makanya Jalak Cikarang kemarin Cukup lumayan jauh Malah deketan dari tol Cikarang tadi Dengan ke Cikarang tadi Lebih ke arah Masuknya lebih jauh Profil saya adalah Saya sekolah dulu di Alhuda MI sih letaknya Sekarang masih ada Masih kebetulan Bu Guru Suksesnya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Saya di Alhuda Lalu meneruskan di MTS Alhuda Di tempat yang sama Setelah itu saya beranjak di SMK Tidak meneruskan ke Alhuda Tapi ke SMKnya SMK saya di Dewantara Cukup lumayan jauh Cukup lumayan jauh Ke Cikarang arahnya Tempatnya sih Suka mantri Untuk kisah sekolah sih Saya terhitung Bukan orang yang kerdas ya Tapi bukan orang juga yang pintar Melainkan Siswa sama umumnya Mungkin kelebihannya Karena badar saja saya Saya badar Di MI juga saya badar Di SMK juga saya badar Bentar-bentar Badar Mungkin sahabat jenis Nggak tahu Badar Ikan Ikan badar Itu nakal-nakal dikit lah Waktu sekolahnya ini Tapi saya adalah Lebih aktif di organisasi Tapi di akademi Saya agak minus Jadi cenderung ke otak kanan Di otak kiri Mungkin di otak kanan Otak kirinya agak lemah Akhirnya saya lebih ke arah Mengambil eksternal saja Nah setelah itu Setelah di SMK Saya berguruti pendidikan kuliah Nggak selesai juga Selesai di Perjalanan hidup saya Juga pernah jadi wartawan Dan lain-lainnya Dan wartawan juga Nggak begitu lama Karena Allah menakjadkan Ketemu dengan Abah Ayah Zirubman Harun Yang beliau Memang Memungut saya lah Secara dari yang Mengentas Memungut bahasanya Kalau memungut itu Yang dipikul itu Memang kayaknya gitu Karena kenapa Karena Ya dunia itu kan Cukup dunia yang menurut saya Cukup lumayan gelap Waktu beliau menawarkan saya Untuk di pesantren Saya pun menolak Waktu itu Tapi entah kenapa Setelah saya pulang Jarak 3 hari 1 minggu Saya hampir Galau Karena ada omongan beliau itu Yang saya pernah adalah Kamu pengen tahu nggak Nama kamu dan artinya apa Satu itu Kedua adalah Kenapa rambut kamu jabrik Kalau pengen tahu Kamu disini 3 minggu Paling lama 3 bulan Dan pada akhirnya Saya Tantang Gitu-gitu Boleh lah Saya akan Tantang itu Sampai saya ke pesantren pun Nggak diantar lah Sampai saya Sampai saya Sampai saya Sampai saya Sampai saya Sampai saya Yang menyadarkan saya Tentang Artinya Sebuah orang tua Bagaimana Etika kita Terhadap orang tua Bagaimana Seogengnya Terhadap anak Pada orang tua Gitu Maka dari situ Saya dulu Alhamdulillah Jusuf Luqman Sampai Demandari 3 bulan Mau pamit Dan tidak boleh Dan terus-terus Sampai akhirnya 2 tahun lebih Hampir 3 tahunan Saya Habis sama Dan sampai Saya banyak Belajar dari beliau Belajar tentang Kehidupan Apalagi Belajar tentang Dunia pendidikan Banyak sekali Tentang beliau Mengajarkan Bagaimana Arti kehidupan Sebenarnya Walaupun Mungkin Masih banyak Yang harus saya gali Cuma lagi-lagi Allah Mentakdirkan Berbeda Untuk Jalan itu Dan sampai saat ini Saya memegang Lembaga Yaitu SMK Bunya yang memandiri Ini mungkin Juga menjadi Berkat dari Doa beliau Dan Doa guru-guru Orang tua Dan sampai saat ini Alhamdulillah Beliau masih Memantau kami Memantau saya Khususnya Dengan Disadarkan Berharganya Berharganya Siapa itu Orang tua Dan memang Orang tua itu Ada tiga Jadi Yang pertama Adalah Orang yang Melahirkanmu Dan Memisahkanmu Yang pertama Yang kedua Adalah orang Yang meridoi Anaknya Untuk kau nikahi Itu namanya Mertua Itu juga Orang tua Dan yang ketiga Adalah Orang yang Man alam Maka walau harfan Orang yang Mengajarimu Walau Satu huruf Nah Tiga-tiganya Kalau semuanya Saling meridoi Kesuksesan itu Terbukti Ya Tadi juga disampaikan Rido guru Tadi ya Rido Orang tua Cuma yang belum disebut Tadi Rido mertua Walaupun belum disebut Mungkin beliau Adalah sudah merido Jadi Intinya Kesuksesan itu Ada pada Orang tua Dan orang tua Itu tadi Yang saya sebut Ada tiga Nah Dulu pengalaman Organisasi itu Organisasi apa aja Yang pernah diikuti Ya Apa ya Kalau organisasi Secara umum Saya tidak Cuma sebatas Sekolah-sekolah aja Eva Muka Pas Kibra TMR Terus teater Juga saya bergelut Di arah ke teater Keseninnya Seni Peran Mungkin saya lebih Ke arah seni peran Sempat juga Saya Masuk di komunitas Sasra jalanan Waktu itu Ada di Bekasi Narogong Bersama Bang Dendi Dendi Dan teman-teman Sanggar Matahari Sampai saya Membentuk itu Teaterasa Sama Membentuk Itu Sampai Mewakili Tingkat provinsi Waktu itu Kompetisi Teaterasa Dan Pernah dulu juga Saya bentuk Kansas juga Kami anak-nakal Suatu saat akan sadar Apa tadi Kansas 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 Itu dibikin group band Cakep tuh Mas Ngambil makna Kansas itu Adalah Kami anak-nakal Suatu saat akan sadar Tapi pada saat Saya sudah punya Lembaga ini Binaimu Binaimu Saya bentuk Adalah Teaterasa Kenapa Saya namakan Teaterasa Ya itu tadi Saya merasa Bagaimana Sehebat Apapun kita Kita harus punya Rumah Punya Pekak Dalam Proses kehidupan Kita itu Kutu orang Yang Terlibat Banyak Kira-kira Teaterasa Teaterasa Itu kurikulumnya Gimana itu Adopsi sendiri Dengan rekan-rekan Luar biasa Di organisasi Pernah Tadi juga Pernah jadi Wartawan Saya pernah jadi Wartawan Waktu itu Di Lalu Lintas Kriminal Sama Pak Anton Pak Jurkar Dengan Bang Sarif Juga dulu Ikut serta Kebetulan Saya adalah Terpilih Menjadi Imro Cuma Beberapa saat Itu Tadi yang saya Sampaikan Tidak lama Saya Hampir 2 tahun Juga Tidak selesai Yaitu Guru kita Yaitu Menarun Tadi yang saya Bila bilang Mungut Saya diangkat Dari hal Yang itu Menjadi saat ini Saya kenal Bagaimana Pendidikan Sebuah hati Yang sebenarnya Itu Kronologi Kenapa Bisa ke Cilegon Ketemu dengan Beliau Ketemu dengan Pak Yai Itu Kronologi ini Gimana Apakah Ketika Jalan-jalan Ke pantai Mabir Ke rumah Beliau Terus Apa namanya Mau Kesitu Ataukah Memang ada Unsur Kesengajaan Atau memang Diajak oleh Siapa Itu Gimana Cerita Sebenarnya Ada sebab Awal Yaitu Pertama Dari Guru saya Yaitu Pak Usan Mursidi Meminta Bantuan Untuk Mengembangkan Sebuah pendidikan Yang ada Di daerah kita ini Yaitu Di SMP Al-Kharia Bakti Nah Waktu itu Dia minta Bantuan Saya bentuk Tim Sampai Saya bentuk Tim Dengan Sanak Saudara Termasuk Dengan Tim saya Yaitu Ada Pak Katon Ada Pak Sarif Ada Pak Winasis Dengan Pak Agus Marusali Agus Marusali Sebagai Ketua Ayasannya Pak Winasis Jadi Pembinanya Pak Tokinop Menjadi Sekretar Pendahara Kalau tidak salah Saya adalah Sebagai Sekretaris Nah Tataunya Entah kenapa Paman saya Yaitu Adik Beni Mahdi Memang Dulu Bekerja di Panca Dia Dia Punya Jodoh Sana Tataunya Saya Silaturahmi Ke beliau Sempet Saya Nolak Terus Saya Sempet Nolak Bahwa Wah Kalau Kelompak Kayaknya Cukup Lumayan Bisa Ditabukin Kira-kira Kira-kira Saya Tetap Saya Ditaikin Mobil Tetap Halus Berangkat Waktu Itu Menggunakan Mobil Carry Saya Berangkat Kesana Pertemu Dengan Beliau Dan Beliau Waktu Itu Ingat Sekali Saya Jumbo 12 Malam Saya Diajak Dialog Saya Ditanya Saya Lulusan Apa Saya Lulusan STM Menurusan SMK Dan Saya Belum Serjana Tapi Kenapa Mengurus Lembaga Nah Bila-bilang Itu Tadi Bila Tiga Minggu Atau Tiga Bulan Disini Lugas Jadi Pemimpin Atau Sampai Tiga Tahun Mungkin Tiga Tahun Juga Lengkap Atau Dua Tahun Lebih Saya Mungkin Ajarin Yang Begitu Dialporkan Dinamik Cukup Lumayan Menurut Saya Hebat Kalau Udah Lulusan Fulukun Hebat Udah Tandingan Saya Udah Ampun Ampun Karena Beliau Itu Mendidik Gak Cuma Keilmuannya Tapi Karakternya Jiwanya Zahub Itu Beliau Luar Biasa Gak Tau Kenapa Beliau Adalah Menurut Saya Layak Untuk Dikatakan Seorang Buru Karena Beliau Beliau Adalah Sampai Saya Tidak Dikenakan Biaya Sama Sekali Saya Makan Ditanggung Semuanya Saya Ditanggung Dengan Beliau Sampai Bahasa Saya Juga Pernah Diberikan Baju Dengan Beliau Yang Jilang Lebaran Tidak Kuling Pulang Saya Cukup Buat Biasa Dengan Beliau Sampai Hari Ini Pun Saya Selalu Apapun Pasti Ijin Dengan Beliau Konsultasi Kalau Beliau Tidak Mengizinkan Saya Tidak Akan Apapun Saya Mau Bikin Lembaga Pun Saya Ijin Dengan Beliau Apapun Gerakan Beliau Insya Allah Beliau Adalah Menjadi Keriduan Allah Yaitu Tadi Keriduan Allah Tua Keriduan Sang Guru Menjadi Spirit Saya Menjadi Kekuatan Saya Yang Lama Ini Di Bimbing Itu Si Awal Ceritanya Saya Diajak Pade Hentinya Saya Duduk Di Sana Sampai Sekarang Adalah Saya Mungkin Termasuk Murid Yang Belum Bisa Apa Apa Atau Yang Belum Bisa Membalas Apa Dengan Beliau Saya Belum Bagaimana Dengan Beliau Saya Cuma Saat Ini Yang Saya Baru Bisa Adalah Perintah Beliau Sedikit Sikit Saya Lakini Tadi Yang Dibilang Keberhasilan Menurut Saya Belum Berhasil Karena Ada Saya Lalu Ingat Dengan Beliau Itu Keberhasilan Manusia Itu Bukan Diukur Dengan Uang Bukan Diukur Bagaimana Kita Harta Saya Ingat Sekali Kalau Beliau Itu Bilang Kalau Kamu Pengen Berhasil Atau Disebut Orang Sukses Adalah Orang Yang Sholat Berjamaah Lima Waktu Ini Yang Saya Selalu Ingat Ini Belum Sukses Jadi Kalau Saya Harus Punya Mobil Lima Itu Menurut Saya Kecil Kalau Menurut Saya Harus Punya Tadi Antum Bilang Sekolah Tiga Itu Menurut Saya Lebih Kecil Terus Kalau Bilang Harta Kita Tanah Hektaran Juga Masih Kecil Ini Lima Waktu Kalau Orang Lima Waktu Dan Berjamaah Itu Kata Guru Saya Guru Kita Semua Itu Baru Berhasil Alhamdulillah Sampai Saat Ini Beliau Paling Paling Tegas Di Bab Santri Jangankan Santri Ustadz Kalau Misalkan Tidak Kemes Karena Karena Beliau Beliau Itu Bukan Hanya Mengajar Tapi Juga Mendidik Kalau Cuma Mengajar Itu Gampang Kayaknya Semua Orang Bisa Mengajar Tapi Kalau Mendidik Itu Luar Biasa Sulit 1001 Istilahnya Tidak Semudah Mengajar Jadi Beliau Benar Benar Mengkader Benar Mendidik Supaya Aluminya Siap Ditempatkan Dimanapun Dalam Kondisi Apapun Betul Itu Yang Saya Rasakan Makanya Saya Tidak Pernah Silo Kalau Teman-teman Sudah Punya Mobil Pajero Saya Tidak Silo Teman-teman Punya Ini Tidak Silo Saya Tapi Saya Akan Ngiri Teman-teman Kalau Dia Sudah Lima Waktu Sholat Berjama Dan Itu Saya Akan Cari Yang Kedua Tadi Dimanapun Kita Berdiri Siapapun Kita Jadi Apapun Kita Yaitu Tetap Ngajarin Ngaji Itu Pesan Belial Yang Kedua Ini Yang Belum Saya Jalankan Juga Tapi Sedikit-sedikit Saya Juga Punya MDA Walaupun Saya Ngajarin Alibata Sajim Doang Gitu 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 Semaksimal Mungkin Gitu Setidaknya Walaupun Nantung Enggak Mengajar Secara Langsung Tapi Mengajar Itu Antung Dapat Pahala Seperti Orang Yang Mengajar Amin Amin Ini Kabar Baik Ini Bukan Dari Mulut Saya Dari Rasulullah Kata Rasul Kata Manda La Alah Khairin Walah Humis Lu Ajrin Fa'ili Barang Siapa Yang Menunjukkan Kebaikan Terhadap Seseorang Maka Dia Akan Mendapatkan Apa Apa Yang Pahala Seperti Apa Yang Melakukan Seperti Orang Yang Melakukan Dan Tidak Sedikit Mengurangi Pahala Dari Orang Yang Melakukan Kayak Kita Nyuruh Orang Sedekah Bro Sedekah Ke Pesantren Dia Sedekah Gara Omongan Kita Tergugah Hatinya Untuk Bersedekah Ke Pesantren 5 Juta Antung Juga Dapat Pahala Seperti Dia Sedekah 5 Juta Tanpa Mengurangi Pahala Dia Kurang Lebih Begitu Sama Antung Buat Lembaga Lembaga Pendidikan Terus Orang Orang Datang Untuk Mengajar Dan Datang Untuk Belajar Double Pahalanya Pahala Orang Mengajar Antung Dapat Pahala Orang Niat Nuntut Ilmu Antung Dapat Itu Luar Biasa Kenapa Ana bilang Sukses Ya Bukan Ngelihat Dari Sisi Bangunan Yang Megah Ini Bukan Tapi Memang Sukses Artinya Dari Sisi Lain Dari Sisi Lain Itu Kira Kira Luar Biasa Aduh Itu Perkemanan Hidup Tentunya Saya berpesan Diri Khususnya Untuk diri Saya pribadi Adalah Jaga Amanah Guru Itu Yang Selalu Saya Ingat Adalah Jaga Amanah Guru Jaga Amanah Guru Karena Mudah Mendapatkan Sesuatu Tapi Sulit Untuk Menjaga Salah Satunya Menjaga Amanah Amanah Beliau Yang Menurut Saya Banyak Yang Kita Patut Contoh Dengan Beliau Keimanannya Mungkin Kalau Suka Satu Saya Yang Saya Lihat Sampai Kalau Dia Bicara Itu Asa Geter Hati Karena Beliau Menyampaikannya Menggunakan Jiwa Mungkin Rasa Itu Yang Saya Selalu Ingat Itu Adalah Belikan Untuk Orang Lain Yang Terbaik Maka Kita Akan Menjadi Yang Baik Gitu Gitu Kalau Yayasan Ini Berdiri Dari Tahun Berapa Kalau Yayasan Ini Berdiri Sebenarnya Kita Itu Perumbuk Itu Waktu Itu Tahun 2008 Sudah Mulai Diobrol Terus Waktu Dan Demi Waktu Bergantian Strukturan Tadi Yang Disampaikan Itu Agus Sebagai Pimpinan Kejari Ketoyasan Di Berubah Menjadi Saya Menjadi Pimpinan Dengan Kesepakatan Bersama Tentunya Sampai Saat Ini Adalah Saya Menjadi Pimpinan Di Yayasan Nah Kebetulan Kemarin Kita Habis Perubahan Akte Juga Karena Saya Punya Motor Saya Batun Apapun Anak Tetap Orang Tua Saya Harus Junjung Tinggi Maka Beliau Semarin Saya Angkat Sebagai Pembina Yayasan Agar Agar Apa Ya Saya Doa Sekalipus Kusakta Dan Sebagai Pembina Khususnya Tidak Cuma Sepatah Pembina Anak Tapi Menjadi Pembina Sotual Itu Yang Saya Butuhkan Karena Saya Mendirikan Sekolah Itu Didak Sehari Cita-cita Sebenarnya Anak Cita-cita Dari Kecil Sebenarnya Anak Yang Bikin Sekolah Itu Cita-cita Dari Kecil Sempat Saya Pernah Ngomong Adalah Kalau Saya Belum Punya Yayasan Atau Lembaga Saya Dulu Sempat Ngomong Dengan Guru Saya 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 Nggak Mau Nikah Begitu Makanya Saya Nikah Karena Kenapa Saya Pengen Punya Yayasan Saya Motivasinya Karena Saya Orang Yang Nggak Punya Saya Sekolah Itu Susah Saya Itu Dulu Sekolah Itu Dari Sini Jarak Kesana Itu Teman Saya Masih Sudah Punya Motor Saya Pake Sepeda Saya Ingat Sekali Waktu Sekolah Jadi Bekali Gorengan Sama Guru Saya Bersambung Sidi Supaya Ini Perjalanan Sempat Sampai Sekarang Itu Paling Seneng Saya Pelajaran Olahraga Sampai Kalau Olahraga Otomatis Lari Lari Pasti Beli Minum Karena Sekolah Saya Tidak Mau Itu Sampai Sekarang Itu Saya Karena Itu Faktor Saya Buat Naik Karena Saya Naik Sepeda Berarti Ongkos 4000 Saya Aman Tapi Kalau Saya Nga Naik Sepeda Maka Saya Naik Angkot Umum 2000 Berangkat Pulang 2000 Maka Selesai Saya Nggak Punya Apa Nah Itu Dari Dasar Makanya Saya Mengajar Pramuka Itu Tiap SD Dengan Mengumpulkan Iuran Anak Anak Sampai Akhirnya Saya Punya Kendaraan Sendiri Sampai Akhirnya Juga Ya Belajarlah Untuk Bagaimana Sedikit Demi Sedikit Untuk Itu Sampai Saya Di Keras Tiga Mempersiapkan Ujian Karena Pemain Itu Saya Kunci Mobil Sama Cuci Kiring Saya Di Warteg Selama Hampir Sengah Tahun Saya Untuk Ikut Ujian Masya Allah Ini Adek-adek Yang Saat Ini Mainannya Di Gadget Terus Apa-apa Mama Apa-apa Papa Mesti Denger Ini Jadi Jangan Menjadi Generasi Yang Insan Yang Butuh Apa-apa Harus Minta Cobalah Usaha Lakukan Apapun Yang Antum Bisa Jadi Jangan Sampai Sedikit Sedikit Minta Sama Orang Tua Sedikit Sedikit Minta Sama Kakak Ya Coba Kalau Antum Mau Sedikit Mengeluarkan Keringat Antum Pasti Bisa Mendapatkan Apa Yang Beliau Sudah Mencontohkan Itu Mau Ikut Ujian Yang Sebenarnya Itu Tanggung Jawab Orang Tua Menyekolahkan Anak Itu Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Anak Hanya Wajibannya Adalah Belajar Sekolah Tidak Tidak Ada Tuntutan Untuk Mencari Harta Walaupun Endingnya Tetap Orang Tua Membantu Cuman Orang Tua Adalah Bagaimana Mendidik Anak Biar Kemandirian Ternyata Sama Karena Juga Waktu SD Kan Orang Dikasih Jajan Zaman Anak 100 Luar Biasa Gede Gitu Anak Anak Cuma Gak Dikasih Uang Dikasih Salak Tau Salak Dikasih Salak Sekresek Nih Jual Nanti Buat Jajan 200 Gitu Ya Anak Jual Jualan Salak Setelah Salak Abis Baru Bisa Jajan Gitu Dari SD Tuh Gak Cuma Itu Pulang Sekolah Bapak Anak Petani Ibu Bapak Petani Itu Nanam Sayuran Kacang Pulang Sekolah Habis Duhur Jam 2 Itu Keliling Bahwa Sepeda Jualan Kacang Itu Kalau Dihitung Mampu Gak Mampu Sekampung Sekampungan Itu Tergolong Bukan Termasuk Orang Yang Gak Mampu Cuma Kenapa Orang Tua Nyuruh Begitu Intinya Pendidikan Untuk Mendidik Jadi Jangan Dikit Minta Mama Minta Papa Jadi Harus Ada Usaha Yang Dilakukan Itu Mau Jajan Aja Harus Bawa Salak Jualan Salak Saya Waktu SD Beda Bukan Jualan Saya Kalau Jum Lari Lari Dari Sekolah Untuk Makan Makan Karena Uang Sakunya Saya Diberikan Tapi Karena Anak SD Ingin Beli Mainan Sesuatu Contoh Beli Mainan Mobilan Dari Taminya Atau Apa Pasti Saya Nyalain Karena Itu Uang Kos Jadi Pada Saja Misir Saya Lari Lari Makan Lari 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 Itu Sampai Pas Berapa Saya Terus So Jadi 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 Gajah I Makan Bulan Pulan Dan Tujuannya Uang Saku Itu Adalah Keinginan Kita Pengen Beli Mainan Itu Jadi Kalau Di SMP Saya Malah Sampai sama manjaun ikut ngenek buang tahi kuda sampe saya nyari keong sampai saya itu dagang remis kalau di kampung saya itu remis atau hijing yang kecil Oh hijing kecil itu slater 500 rupiah hijing kecil tuh kalau temen-temen saya remis kalau nyari itu dikali di pasir di batu bukan Bukan kalau disini ada kali besar kita nyilam di bawahnya itu pasti remis banyak dulu saya buat di sayur kuning atau apalah itu kalau orang bertawin sebutnya saya remis atau apa tuh saya tanya remis yang minta-minta ya pengemis itu banyak lah makanya saya sekarang mendidik ini kadang-kadang kalau niat anak-anak mental yang yang bagaimana ya yang dikit-dikit ini dikit-dikit ulama rasanya geregetan gitu ya betul karena lagi-lagi pendidikan itu bukan hanya di sekolah pendidikan itu adalah yang terpenting adalah karakter betul pendidikan karakter hidup pendidikan karakter ya tadi jiwa dan rasa makanya saya sering ngomong teman-teman bahkan ke murid pendidikan khususnya bangsa Indonesia ini saya menyatakan adalah bagaimana pendidikan ini karakter yang di kedepankan di kedepankan kenapa tadi karakter itu penting sampai saya bilang mungkin sekolah saya juga kurang karena yang lebih hebat yang lebih hebat adalah pesantren karena pesantren itu benar-benar dibentuk karakternya kemandiriannya disiplinnya dan lain-lainnya banyak sekali makanya saya bangga kalau memang khususnya alumni-alumni saya ya SMK pilihan mandiri ada kesempatan pesantren silakan pesantren karena menurut saya rekomendasi pesantren gimana silakan ke Alpurkon silakan ke Alpurkon tadi lagi-lagi saya tidak mengkutuskan kemanapun yang yang penting adalah saya minta adalah pesantren yang penting pesantren minimal kalau pun teman-teman atau anak-anak murid saya silakan kuliah tapi hidup di lingkungan pesantren betul ya saya ingin adalah bagaimana pesantren itu mereka merasakan dunia pesantren walaupun itu setidik karena dia tahu nanti bagaimana rasanya pendidikan di sebuah pesantren itu ya minimal kita mengenal Allah kita mengenal bagaimana balas budi kita terhadap orang tua walaupun kita mau balas seperti apapun tidak ada ukurannya dalam hal itu minimal kita tahu bagaimana tajemen kita terhadap orang tua betul itu aja yang yang menurut saya adalah itu penting kita harus masuk pesantren bukan berarti sekolah formal juga tidak penting dalam arti mau sekolah dimanapun silakan kalau bisa di pesantren ya intinya kembali kepada orientasi masing-masingnya masing-masing kalau kita sih berpikirnya kan sebagai anak pesantren ini berpikir Hai bukan hidup ini di dunia ini kan sementara betul tidak selama ini betul kenapa kita bekerja keras untuk untuk kehidupan yang sementara-sementara sementara lagi sedangkan untuk hidup di akhirat selama-lamanya ini kita tidak sibuk untuk Hai mempersiapkan bekalnya makanya Mbak Abi Umi ayah Bunda gitu ya didiklah anak untuk mencintai agama dengan demikian anak tersebut yang minta ke pesantren gitu amin 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 makanya doakan juga saat mudah-mudahan Yesen Bina Imum Mandiri akan membuka pesantren juga mohon doanya juga mohon bantuannya agar teman-teman Angkurkan juga bersenergi dengan kita karena lagi-lagi saya adalah tadi yang saya bilang adalah santri karbitan kali saja bukan dari awal maksudnya dari mengikuti akademis awal dari mungkin apa ya kalau di pesantren modern dari lulus SD kan biasa ke SMP terus ke aliannya terus lulus ada sisa penghantiannya kalau saya kan enggak karbitan lah alfabetisnya cuman bisa jendek-jendek kira-kira nah itu yang saya pengen adalah bagaimana pesantren Apurkan ini bisa bersinergi alumni-alumni kenapa amanah itu lagi-lagi tadi amanah seorang guru Hai bagaimana kita Hai menyalurkan ilmu agama khususnya minimal ngaji walaupun itu satu ayat Nah ini saya pengen adalah tadinya walaupun kita basic SMK saya pengen ada boarding schoolnya minimal anak-anak yang biasa megang kunci yang biasa megang kunci Inggris yang kira megang kunci awal gede-gede minimal malamnya dia sudah megang vena atau minimal ngaji kitab ataupun dia mau hadasa atau apapun minimal dia ngaji tentang itu seenggak-nggaknya buat imam keluarganya dia tahu dasar luar biasa yang saya inginkan jadi walaupun SMK yang image-nya dulu adalah STM ya yang suka tawaran Oke Alhamdulillah SMK dengan diri selalu kita jaga salah satunya itu sebelum masuk kita biasanya merupakan tas adalah baca-baca doa yang amanah dari guru dulu adalah apa TH tujuh kali puluh dan lain-lainnya kita baca-baca sebelum masuk yang pertama karena itu wajib nah terus yang terakhir biasanya kita sebelum masuk juga dua orang tua nah menurut saya adalah hal yang sifat wajib sebelum dia berbuat tuakan dulu orang tuanya lagi-lagi orang tuanya orang tua dulu didahulukan baru yang lain didahulukan nah ini sampai sekarang metode di SMK binarum bandiri saya pakai metode itu jadi sebelum mulai KBM mulai sekolah ya ya berbaris wajah doa sampai anak protes ini saat kita anak SD tapi saya bilang kamu kemari itu mau niatnya belajar apa-apa anak gaul ya belajar ya Pak belajar pengen pintar tapi kalau pintar saya pengajarin guru betul guru tapi yang ngasih ilmunya Allah gini-gini maka pinta dulu sama yang punya ilmu maksud saya karena guru pelantara kalau pelantaranya sebetulnya nyampaikan nah yang ngasihnya kan Allah betul gimana ceklah Allah mau memberikannya saya bilang ya udah dipinta dulu dari awal bahwa dia pengen belajar dapat ilmu karena ilmu Allah yang pengen dapatnya itu kira-kira makanya saya bilang doa dulu soal belajar ya tadi doa dulu baru belajar ya kita minta ke orang tua kita minta dulu aja soal dikasih atau tidak dikasih kita sudah minta bu pak saya minta wang hongkos dikasih ya ya syukur belum dikasih berarti ada kesempatan lain untuk kita diberikan semacam itu kalau kita mau minta beli motor mungkin belum dikasih hari ini karena mungkin belum belum saatnya untuk bawa motor tapi kalau sudah ada saatnya jangankan motor menurut saya mobil pun akan diberikan oleh orang tua sama dengan Allah saya percaya dan saya dengan Allah kalau kita sudah percaya dengan yakin dengan Allah saya yakin apa yang kita mau akan dikaburkan oleh Allah tapi dengan caranya Allah jangan ajarin Allah kategori saya gitu asik annaurid antadurid wallahufa'ana lima yurid gitu saya mau kamu mau tapi Allah yang menentukan ini ilmu pesantren diterapin di SMK di SMK ini luar biasa gitu jadi orang lihat tuh ini pesantren atau SMK gitu kira-kira begitu bahasanya kira-kira Alhamdulillah anak-anak saya agak ada sedikit memang walaupun ya lagi-lagi kodrat anak SMK kan ada aja tapi insya Allah tetap kita berjaga dan berdoa dan Alhamdulillah teman-teman tekan-tekan guru juga antusiasa membantu kami khususnya membantu manajemen SMK Bia Mandiri walaupun gajinya tidak seberapa tapi realitasnya cukup lumayan luar biasa sampai ia bisa mengorbankan waktu mengorbankan segalanya untuk bersama-sama mendidik di SMK Bia Mandiri saya ingin terima kasih kepada guru-guru lagi-lagi juga itu yang ya saya terima kasih banyak pada masyarakat juga khususnya Kampung Pemujing juga yang memberikan apresiasi pendidikan sampai saat ini Alhamdulillah SMK Bia Mandiri menjadi COE Central of Excellence COE apa COE Central of Excellence Central of Excellence maka dari itu saya minta dukungannya secara moral maupun apa ya doa dukungan apapun nah saya butuhkan saya juga terima kasih kepada Bang Urang yang membantu proses terciptanya COE dan banyak alamin yang juga yang tidak saya bisa sebutkan satu persat cukup lumayan menarik nih ceritanya ini kalau bisa mendapatkan COE karena sekolah saya adalah mewah mepet ke sawah bukan mewah yang gedung besar tapi tadi pas saya kesini kan ngikutin map ya Google map tau ini nyasar ke sana ini beneran sekolah gitu jalannya pas mobil doang lagi nah itu ceritanya gak tau tuh kenapa map kadang-kadang mengkanankan ke sana tapi benernya itu ada jalan ke belakang ada jalan motor tapi kan motor tapi iya mobil kan gak bisa emang sejarahnya dulu disini jangankan maaf aja saat jangankan mobil jalan kaki aja kita ribet begitu saya masuk ke lokasi ini jalan kaki ribet dulu itu kalau kita mau masuk ke sini harus nyangkat apa selana selana dan kita gak bisa pakai sepatu karena bekas apa ya jalan lobak dan lain-lain dan ini bekas kobak dulu gini iya semua ini bekas kobak nah kebetulan Alhamdulillah Almarhum Haji Heri Sutomo saya beli tanah Almarhum dengan angka berapa ratus juta tapi saya cuma bawa berapa duang uang dianggap selesai sama beliau Masya Allah setengahnya wakat setengahnya diberikan lah gitu ya iya pokoknya dia bilang mungkin dia gak ngomong wakat dia cuma bilang kamu bawa berapa sih iya iya saya bawa teman segini waktu itu seingat saya 280 jutaan kalau masalah harga hasilnya 400an enggak harga awalnya adalah kita 500 berapa ya kalau dihitung itu pokoknya crash lah angka itu sampai 400 jutaan lah nah terus dipotong sama dia udah 280-an katanya saya punya uang cuma 120 Masya Allah dianggap impas dengan beliau Masya Allah dia bilang udah pegang amanannya pegang jadi amal jari ya iya sampai sekarang Alhamdulillah saya selalu kadang-kadang saya tutupkan doa teman-teman kadang-kadang kalau kita lagi tawasulan atau apapun saya minta dikirimkan doa beliau karena beliau sampai sekarang masih peserta tapi lumayan sampai saat ini tangan-tangan beliau itu Pak Budi kalau Pak Haji Haris tamunya belum lama sudah meninggal saat mudah-mudahan jadi prosesikan tempat yang layak oleh di sisi Allah cukup menang cukup punya lah saya banyak terima kasih dengan beliau sampai saat ini keluarganya saya menganggap saya adalah sebagai keluarga besar beliau dan beliau juga sebenarnya punya Yayasan namanya Yayasan Barqiyabakti saya kalau datang ke sana disambut cukup lumayan tohormat walaupun saya pemasuk yang diberikan oleh beliau kalau kata udah beliau lihat jujur pandang saya nya apanya saya nggak ngerti cuman ingat dulu saya dicatakan adalah kamu tuh orang yang nggak punya harta tapi kau punya jiwa yang besar dia cuma berpisahan jangan lupa dengan anak yatim deh itu doang dia nggak jauh itu yang disampaikan beliau ini saya adalah orang yang miskin harta tapi berjiwa besar tapi berjiwa besar tapi berjiwa besar jangan lupakan yatim terus dia langsung tidur sempat foto terus dia tidur karena beliau lagi sedang sakit setropo ini terakhir saya pesan itu nggak lama saya jenguk dia dirawat secara intens saya tidak bisa menemukan sampai tutup usia sampai tutup usia ini ceritanya juga macam-macam kalau yang ditawang gara-gara mancing gara-gara mancing ini lagi viral nih dimana-mana banyak orang mancing saya mancing tapi saya sebenarnya nggak hobi mancing karena makan nasi timbel aja ketemu Pak Amil beliau itu adalah tokoh pasyarakat yang ingin didirikan sekolah karena kampung itu dikit pantai dan banyak anak yang putus sekolah saya buka sekolahan saya minta izin dengan Ust. Luqman bulu kita harusnya diizinkan dan sekali saya buka itu cuma tujuh orang awalnya awalnya tujuh orang tujuh orang berhenti kalau nggak salah empat bisa tiga saya dengan pengurus saya bilang tetap bertahan sampai Alhamdulillah sekarang siswanya melebihi cukup memain kelas tiga kelas ya lagi-lagi beliau sudah al-mahrum Alhamdulillah disisikan oleh Allah maka lu yang digembong adalah kisah sebuah tekan teman yang ingin mempunyai suatu sekolah lembaga lalu kita bantu dan sampai saat ini berjalan dan sampai yang punya tanah itu sampai detik ini pun tanahnya katanya boleh bayar ya mau nggak terserah Pak Patur aja bahasa sudah berjalan ketiga tahun tanah itu dikata dibayarin juga enggak dikata enggak terima kasih saya kepada Bang Dharma dan keluarganya yang begitu baik kalau saya datang itu udah sampai saya mungkin kayak lebih dari anaknya bahkan saya nggak tahu awalnya nggak kenal siapa beliau tapi sekarang itu terkesan erat saya dengan beliau sempat saya bawa juga keluarga saya lagi-lagi bagaimana kita cari keluarga itu mungkin hahaha pas intinya menjalin komunikasi dengan baik komunikasi dengan baik ingat komunikasi dua komunikasi ke Allah ke manusia oh iya hablimin Allah jangan lupa itu jangan lupa kita komunikasi ke manusia lupa komunikasi ke Allah itu kira-kira jadi kayak tadi aja mau mendapatkan ilmu izin sama yang punya ilmu mau ngomong sama manusia izin sama yang punya manusia itu maksud saya kalau kita mau minta hartanya ya minta yang punya harta itu kira-kira kalau kita minta ke guru ada dua yang mengajarin gurunya Allah lagi Allah lagi dan bukan baik sekarang udah jam setengah tiga luar biasa ini tengah tiga dini hari kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk generasi 4.0 ya sekarang ya generasi jaman sekarang itu ya saya sih gak pesan banyak yang penting adalah jangan pesan emang mau gak ada oh iya iya nombor saya diberikan kesehatan dan panjang umur sehat panjang umur buat anak-anak generasi sekarang adalah tadi saya ingin adalah jangan lupakan orang tua jangan lupakan guru yang terpenting adalah jangan lupakan Allah bagaimana caranya ya tadi kalau jangan lupakan Allah ya keberhasilan kita harai dengan cara sholat lima waktu walaupun saya sendiri juga belum maksimal untuk itu saya terus kedua adalah orang tua kita taatik dan kita dahului beliau adalah kuncinya segala kunci adalah beliau kalau yang masih ada kalau yang tidak ada kita cukup berdoa dan minta ampunan yang ketiga adalah guru seapapun dia yang memberikan penerangan ke kita memberikan jalan terhadap kita saya yakin saya yakin kalau kita tiga perkara itu ikutin dunia akhirat kita pegang dunianya nyaman akhiratnya tempat saya yakin itu luar biasa itu terakhir ya dari Ustadz 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 lagi namanya bukan lagi Ustadz ya saya biasa kalau dipanggil Pak Ustadz Haji Lubman Harun itu guru kita apa Rehman apa Rehman 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 itu prehman jadi kalau dibilang Ustadz saya belum aduh belum pantas dan memang belum pantas sekali ya pesantrenya juga gak seberapa intinya kalau dipanggil guru kita itu Rehman kalau orang buta WTR Rehman itu ya ya begitu Rehman dah jadi disini juga sekolah kadang-kadang saya gak dikenal sebagai kepala sekolah biasanya saya dikenal sebagai penjaga sekolah banyak orang yang gak tau penjaga sekolah temen-temen wartawan temen-temen urus gak yang tau saya siapa justru lebih aman itu karena memang begitu ya orang zaman sekarang itu bukan zaman sekarang sih kebanyakan orang itu menilai dari penampilan betul wah ini penampilannya gitu ini penampilannya gitu kadang pakai peci dikit pakai sorban dari panggil Ustadz panggil Kiai gitu padahal belum tentu ada orang yang berpenampilan biasa aja padahal orangnya alim luar biasa yang jelas tadi quote nya apa namanya hormati orang tua hormati guru minta ridho minta ridho nya pasti gitu karena memang saya Bina Ali pernah berkata anak abdun dimana alamani walau harfan saya adalah seorang budak bagi orang yang mau mengajari saya ilmu walaupun hanya satu huruf dan Ki Hajar Dewantara juga pernah bilang kan setiap orang adalah guru setiap tempat adalah kelas gitu kan ini yang dipraktekkan oleh masa covid kan iya gak? betul betul dimana tempat sekolah gitu kan padahal lagi dimana iya minimal meeting jump ya luar biasa itu saja karena memang sudah udah jam tengah tiga dini hari jam tengah tiga itu biasanya kode kalau saya di kampung itu di Tegal Cabe kalau lagi kumpul gitu wayahnya bubar itu dengan kode setengah tiga setengah tiga nih pulang gitu padahal masih jam berapa saya kurang lebihnya mau maaf terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa diambil hikmahnya oleh para pendengar amin dan saya minta doanya nih mudah-mudahan pesantren Rokurkon juga bisa maju bisa berkembang itu saja kurang lebih jangan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin